Hai ki lovers kembali bersama Fi Oke baik di video kali ini aku akan mereview mk terkeren tahun 2020 ini yuk Mastercrate Extreme Expression Unicorn Fair Cut kebetulan yang aku mau review kali ini adalah yang versi pebandenya gimana pendapatku tentang kit yang satu ini bagus apa enggak layak di koleksi kah harganya gimana apa yang membuat MKEX Unicorn Fair Cut ini begitu spesial di tahun 2020 ini penasaran yuk langsung kita mulai baik kita bahas dari yang paling mudah dulu ya yang aku review ini ini adalah versi premium box alias versi pebandenya bedanya gimana dengan yang versi standar rilisnya jawabnya enggak ada bedanya hanyalah di tampilan artbox ini aja baik versi premium maupun versi standarnya keduanya mendapatkan kelengkapan kit yang sama sampai dekelnya pun juga sama-sama dapat dekel versi katoki alias verka yang versi premium itu tampilan boxnya itu seperti ini jadi ini adalah versi yang unicorn mod sedangkan kalau yang versi standarnya itu dapat yang versi destroy mod aja apakah memang tampilan unicorn itu lebih elegan dibandingkan versi destroy nya sampai kok yang versi pebandenya ini dibuat khusus dengan artbox versi unicorn nya coba gila first comment di bawah ya menurutmu gimana nah kemudian mengenai harganya harga MGEX ini selalu dibandingkan dengan harga perfect grid namun apakah iya bisa dibandingkan begitu mari kita cari tahu MGEX unicorn verka dengan desain inner frame dan armornya yang baru terus sudah include LED seperti ini harganya dibanderol dengan harga 23.000 yen atau kalau kita kurskan ke rupiah saat ini sekitar 3 juta rupiah sedangkan harga PG unicorn sendiri dibanderol dengan harga 20.000 yen itu masih cuma dapat kitnya aja ya ke lovers dan kalau mau pakai LED LED nya dijual terpisah dengan harga 12.000 yen atau kalau kita total lengkap kit dengan LED nya harga PG unicorn jadi 32.000 yen atau kalau kita kurskan ke rupiah harga sekitar 4 juta rupiahan by the way ini aku compare dengan harga asli atau standar yennya aja ya bukan harga setelah diskon apalagi harga coret ataupun harga toko yang berbandingan harga jadi fair perbandingannya dari segi harga emang sih kalau dengan budget yang sama anggap di angka 23.000 yen atau sekitar 3 juta rupiahan harga MGEX unicorn VRK Gilaverse sudah bisa dapat yang versi perfect grade unicorn meskipun dengan catatan dapatnya masih kit yang tanpa LED ya lalu semisal Gilaverse punya budget segitu mending beli MGEX unicorn VRK atau PG unicorn menurutku Gilaverse bisa perhatikan dulu dua poin berikut ini poin yang pertama desain PG unicorn adalah desain keluaran tahun 2014 jadi bukan keluaran tahun 2020 beda dengan desain MGEX ini yang memang baru grass keluaran tahun 2020 jadi kalau kita bandingkan secara tahun rilisnya aja PG unicorn sudah ketinggalan enam tahun lebih lama dibanding MGEX teknologinya pun otomatis juga sudah berbeda poin yang kedua juga enggak semua tiba-tiba suka koleksi PG ya terutama karena saiznya yang gede dan lumayan makan tempat juga sih kata disimpen balik lagi apakah harga MGEX unicorn VRK masih worth it di harga 23.000 yen atau sekitar 3 juta rupiahan ke atas apakah bisa dibilang mahal ya kalau masih melihat teknologinya yang memang termasuk baru untuk saat ini masih oke lah tapi sweet spot kalau dari aku MGEX unicorn VRK ini mungkin di harga dua sampai dua setengah jutaan ya bukan di harga tiga jutaan lalu banyak juga yang masih membandingkan harga MGEX unicorn VRK ini dengan harga PG Unleashed hmm kalau ini kurang pas sih menurutku kalau dibandingkan gitu aja kenapa karena satunya kan desainnya unicorn satunya RX 78 gitu loh satunya bisa transform dari unicorn mode ke destroy mode pokoknya intinya maunya tuh unicorn kok dibandingin dengan yang lainnya ini nanti kayak maunya beli laptop tapi disaranin beli PC agak gak nyambung kan dan balik lagi jangan dibandingkan dengan yang tidak setara ya bayangkan aja kayak yang emang sudah terbiasa koleksi high grade terus mikirnya hmm kalau dengan harga MGEX bisa dapat berapa high grade ya jadi nggak nyambung kan ditujukan buat ki lovers yang MGEX unicornnya masih berupa backlog karena takut dirakit cek video ini ya aku udah buat guide nya agar kalian ngerakitnya bisa lebih aman dan nyaman abis nonton dijamin deh nggak takut-takut lagi kalau masih takut ngerakit si MGEX unicorn VRK ini mendingan kirim buat aku aja jadi ki lovers semua badan dari dari unicorn VRK MGEX ini merupakan desain baru tahun 2020 soalnya sempat muncul isu yang beredar bahwa desainnya adalah desain lama semua ternyata itu nggak bener ya ki lovers yang desain lama itu hanya yang di luar badan unicornnya kayak seperti senjatanya terus catchnya ini ini desain lama memang tapi kalau yang lain-lainnya desainnya udah baru semua dengan molding-molding yang baru juga tentunya sama seperti Verka lainnya MGEX unicorn Verka ini juga dapat water decal yang emang jumlahnya banyak banget kayak gini ini udah aku pasang aja masih tersisa segini sehingga decal ini itu menurutku yang membuat tampilannya tampak lebih detail keren beda banget sih sama sebelum decalnya dipasang semua kalau nggak ada decalnya itu kesannya itu polos banget kalau ini kan udah cakep untuk detail tangannya kita itu juga udah dapat alternatif ya tangan yang tipe fix dan tangan yang tipe mechanical hand wuh keren banget untuk proses transform MGEX unicorn bisa dibilang termasuk mudah nggak ada part-part yang susah nariknya atau perlu diputar-putar dahulu cukup ditarik aja partnya itu bisa langsung transform dari unicorn mode ke destroy mode disini menurutku cuma ada satu aja bagian cukup susah yaitu di bagian face atau bagian kepalanya ketika mau dirubah dari unicorn mode ke versi destroy mode nya kenapa susah? detailnya bisa di cek di video God MGEX unicorn sebelumnya ya terhubung di dalam inner frame setelah si MKX Unicorn Verka ini ada LED nya dan LED yang didapat adalah tipe seat pula atau lembaran jadi menurutku artikulasinya bisa dibilang sangat terbatas ya keylovers jadi keylovers harus lebih peka juga ketika ada resistance saat memutar join di bagian pahanya atau bahunya jangan sampai keylovers lupa kalau ada LED seatnya di dalam kit ini nanti kalau lupa pasti buka paksa malahan bisa robes so hati-hati secara overall artikulasinya menurutku sih memang enggak bisa terlalu ekstrim dan terlalu banyak makanya kalau dilihat dari buku-bukunya manual booknya fotonya itu ya posonya cuma gitu-gitu aja jadi wajar lah bisa dimengerti tapi kita nggak usah posokan apa-apa aja memang ideanya udah keren kan jadi ya it's okay acceptable dan satu lagi gloves di bagian kepalanya ini itu juga harus diingat kalau sudut putar kepalanya juga sangat terbatas kembali lagi karena ada LED di dalam kepalanya seperti desain master grade yang baru-baru kalau dipegang MGEX Unicorn Verka ini memang kesannya tuh mantep terasa berisi dan ada beratnya meskipun tanpa stain base bawahnya ini pun si MGEX Unicorn Verka ini tetep bisa berdiri dengan kokoh malahan menurutku light toy sih enggak sama sekali ya semuanya tuh kokoh bahkan termasuk di mechanical hand nya ini juga kokoh banget sip deh pokoknya kekokohannya udah nggak usah diragukan lagi ada banyak banget aksesoris yang didapat dalam satu box MGEX Unicorn Verka yang satu ini boxnya udah kelihatan banget kalau boxnya tuh lebih gede dari ukuran box MG standar kalau standar paling cuma segini atau ada yang segini ini bisa dibilang hampir dua kali lipatnya ya dari ukuran boxnya sendiri memang di dalamnya kitnya juga jauh lebih banyak di dalamnya kita kita bakalan dapet Dickel yang emang banyak banget karena ini memang versi Verka terus dapet action base untuk konektor LED nya dapet flexible sheet tentunya terus juga dapet ini MS kit 1 banding 100 terus dapet yang kayak gini untuk tiga shield nya terus juga udah dapet LED light nya jadi ada ada kabel LED nya terus lampunya bisa nyala dan juga dapet senjata-senjata lama dari MG Unicorn seperti beam magnum hyperpasoka silp beam cutling gun dan beam saber lalu apa sih yang membuat kit yang satu ini begitu spesial jadi Master Get Extreme Expression alias MGEX Unicorn Verka ini tuh merupakan sebuah lini baru dari Bandai jadi merah kit MGEX Unicorn Verka pun juga memberikan kesan yang spesial tersendiri banyak hal baru dari Bandai yang dimasukkan di dalam kit MGEX yang satu ini selain molding kit Unicorn nya yang dibuat baru semua dan dibawah supervisi dari mister Hajime Katoki langsung penggunaan teknologi LED seat nya di dalam kit Unicorn ini menurutku yang paling menonjol LED seat nya dibuat begitu tipis berbentuk lembaran bukan bentuk kabel seperti pada umumnya meskipun sempet deg-degan juga sih pas ngerakit MGEX nya karena banyak kasus atau banyak isu yang beredar kalau mereka-mereka tuh banyak yang gagal ngerakit LED nya LED nya sobek terus nggak bisa nyala makanya aku kemarin share tips ke keylovers di video sebelumnya yang wajib ditonton biar keylovers saat rakit MGEX Unicorn Verka ini lebih tenang dan aman ini aku kasih link nya lagi dan juga karena banyak hal baru di sini otomatis pas rakit terus baca manual instruksinya pun juga harus jauh lebih teliti bayangkan aja manualnya tuh segini tebelnya banyak sekali selain itu buat pastiin bahwa LED nya masih tetap berfungsi dengan aman tiap kali selesai ngerakit sebuah bagian kayak misal kepala badan tangan kiri tangan kanannya itu harus di testing untuk pastikan bahwa LED nya masih menyala begitu masih menyala berarti aman legau bisa lanjut ke step selanjutnya merakit MGEX Unicorn Verka pun bisa dibilang membutuhkan waktu yang lebih lama hampir dua kali lipat waktu yang diperlukan itu lebih lama daripada saat kita merakit MGE standard pada umumnya ya untungnya sih kit kit ini bisa terselesaikan dengan baik dan LED nya bisa nyala dengan aman itu yang terpenting baiklah keylovers sekian dulu ya review MGEX Unicorn Verka dari aku semoga review ini bermanfaat terutama buat yang masih galau mau ambil kit nya atau enggak terus kelebihannya apa aja semoga review nya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terus kalau masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau kalian masih penasaran mau tanya mau saran atau komen juga silahkan oke aku pamit dulu please like share dan subscribe video ini untuk terus support channel Tante ya thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya bye